Ibu mila hutan di udara, begitu banyak kisah tersimpan. Betapa besar keagungannya, semua ini dapat tercinta dengan enaknya. Dunia hayalan, dunia impian. 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 Hai Tantan Tantan Tarik 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 Eh Tantan Masuk Hei Tangkep kuda itu, masuk ke kanyang Ayo kurang dia sekarang Jangan sampai ada yang kasih dia makan Masuk Masuk Rasain kamu Sekarang kamu tidak bisa keluar dari tempat ini Selain itu juga Kamu harus puasa sampai Pak Aryobimo memaafkan kamu Mengerti enggak kuda sialan Kasian kuda itu Mereka bener-bener gak punya perasaan Siapa tahu aja kuda itu lagi sakit Dan gak kuat ditunggang orang Makanya dia jadi liar gitu Ya Tuhan Mudah-mudahan kuda itu selamat Kasian banget kamu Udah gak dikasih makan Dan Di rantai juga lagi Mereka emang keterlaluan Tenang ya kuda manis Aku gak akan nyakitin kamu kok Aku cuma mau nolongin kamu Sekarang Sekarang aku akan bebasin kamu dari rantai ini Terlalu kejam Kamu Kamu Kuda yang tampan Kamu punya tanda bulan dan bintang di wajah kamu Kalau kamu manusia Pasti kamu sempurna Dan kamu tahu Kalau aku nikah nanti Aku mau banget punya anak yang punya tanda kayak kamu gini Karena dia pasti bakalan tumbuh jadi anak yang sempurna Sekarang aku akan lepasin kamu Terima kasih Kenapa kamu repot-repot datang cuma untuk menolongku Kuda? Kamu bisa ngomong? Iya benar Aku bukan kuda biasa Aku kuda peri yang jatuh ke bumi dari negeriku Lalu mereka menangkap aku dan membawa aku kesini Jadi kamu kuda ajaib Tapi kenapa sikap kamu jadi kayak kuda liar gitu tadi siang? Aku cuma gak ingin ditunggangi oleh manusia yang gak aku kehendaki Cuma manusia yang bersih dari dosa yang bisa menunggangi aku Baiklah Sekarang kamu cepat pergi dari sini ya Sebelum orang-orang pari yang lihat kita Tunggu sebentar Aku merasa berhutang bodi sama kamu Sebelum aku pergi Biarkan aku membalas bodi dan penuhi keinginanmu Maksud kamu? Usaplah wajahku ini dari dahiku hingga ke daguku Suatu hari nanti Kalau kamu sudah menikah Kamu akan punya anak laki-laki yang sempurna seperti keinginan kamu Dengan tanda bulan di dahinya Dan bintang di dagunya Dia akan selalu bersinar seperti kudanya sepanjang masa Tanda bulan dan bintang kamu hilang Suatu hari nanti Kalau kamu sudah menikah Kamu akan punya anak laki-laki yang sempurna seperti keinginan kamu Dengan tanda bulan di dahinya Dan bintang di dagunya Dia akan selalu bersinar seperti keduanya sepanjang masa Sekarang waktunya kamu pergi Bukan tali itu Tapi tali yang di leherku ini Terima kasih ya Apa yang dia bilang itu benar ya? Aku akan punya anak dengan tanda bulan di dahinya Dan bintang di dagunya Mana kuda itu? Ya dia yang kasih makan kuda itu dan bebasin dia Kalau sampai aku ketemu orangnya Aku akan kurung dia biar dia gantiin kuda liar itu Ya ayo percaya gak? Kalau aku nikah nanti Aku akan punya anak laki-laki yang sempurna Dengan bulan di dahinya dan bintang di dagunya Dan dia akan selalu bersinar seperti bulan dan bintang di langit sepanjang masa Hei! Kalian semua dengar Mawar mau punya anak Dengan bulan di dahinya dan bintang di dagunya Hahaha Ada-ada aja Mawar Kamu tuh kalau mimpi jangan ketinggian Kita aja wanita kaya dan terhormat Sampai sekarang masih belum punya anak Apalagi kamu anak orang miskin Aduh Hehehe Emangnya gampang mau punya anak Tapi bener mbak Saya gak mimpi Tapi Ada yang bilang sama saya Kalau suatu hari nanti saya nikah Saya akan mempunyai anak dengan bulan di dahinya dan bintang di dagunya Mawar Sudah nak Kamu jangan berani gitu sama nyonya-nyonya Aryopimo Ayo sekarang kamu minta maaf ya Maaf mbak Maafin anak saya nyonya-nyonya Aryopimo Tolong jangan diambil hati kata-katanya Karena anak saya Mawar masih kekanak-kanakan Eh Eh Nangis Congen banget Mawar Saryo Kamu kok nangis Saya bukan anak kecil lagi pak Dan yang saya bilang semua itu benar Tapi mereka semua gak ada yang percaya sama saya Percaya tentang apa? Kalau saya kan punya anak laki-laki Dengan bulan di dahinya Dan bintang di dagunya Permisi pak Oh iya Apa? Apa? Apa kita gak salah denger mas? Mas mau jadiin Mawar istri kelima Kalian semua tau kan? Kalau aku sudah lama pengen sekali punya anak Sekarang kalau kalian gak setuju aku menikah dengan Mawar Maka kalian harus bisa ngasih aku anak dalam waktu sebulan ini Apa kalian sanggup memenuhi janji itu? Tapi kalau kalian gak sanggup memenuhi janji itu Aku juga gak akan segan-segan untuk mencerahkan kalian Sudah-sudah Pak Min Ya pak Apa kamu setuju Kalau anak kamu menikah denganku? Saya sih Setuju-setuju aja pak Bagus-bagus Kalau begitu besok juga aku akan menikahinya Dan Mawar akan menjadi istri kelima aku Mawar Mawar Besok Kamu akan menikah sama Pak Aryobimo Apa? Iya nak Kamu akan menjadi wanita yang terhormat Sejajar sama istri yang keempat Pak Aryobimo itu Dan kamu harus bersyukur ya Sudah Biar bapak saja yang potong rumputnya Kamu harus bisa jaga Kondisi kamu ya Kulit kamu jangan sampai kotor Kayak istrinya Pak Aryobimo yang keempat itu Ya enak ya Saya nikahkan Mawar binti Paimin Dengan Aryobimo bin Agus Dengan Mas Kawin Seberangkat alat sholak Dibayar tunai Saya terima nikahnya Mawar binti Paimin Dengan Mas Kawin Sekotak perhiasan emas Dibayar tunai Bagaimana? Sah? Sah Saya berjanji Akan menjadi suami dari Mawar Sampai mati memisahkan kami Saya berjanji Akan menjadi suami dari Mawar Twitter Berita Terwasuv Ter lyni Tidak Trans façon Akan menjadi suami yang excuses Assama Ter storyteller Proально-class Kamu pasti sudah merencanakan Ini semua untuk jadi ikiri Mans Arby Bimo dan tinggal di rumah mewah ini, iya kan? iya, pasti kamu bosan hidup miskin dengan bapakmu itu kan? iya kan? ayo jawab bohong kamu kamu tau banget mas Aryobimo pengen punya keturunan dan kita semua belum bisa ngasih dia keturunan jadi kamu sengaja menyebar kebohongan untuk menguasai mas Aryobimo iya kan? iya gak mas saya gak pernah bohong saya juga gak pernah berusaha untuk menguasai mas Aryobimo alah kamu pasti bohong aku aja kamu ya awas kalau saya pinggadu macam-macam sama mas Aryobimo awas kamu eh mas Aryobimo lagi pada ngapain kalian disini? kita lagi ngobrol-ngobrol sama mawar mas iya mas iya mas kita kan pengen kenal lebih jauh soal mawar apalagi kan mawar udah bagian dari kita ya gak mawar? bagus-bagus aku seneng dengarnya karena kalian sudah bersikap gitu sama mawar dan sekarang aku lega itu artinya kalian sudah menerima mawar jadi bagian dari kalian oh iya dong mas 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 cobain ini ini masakan saya loh bener kamu yang buat iya dong mawar? maaf kenapa si mawar ya? hamil berarti sebentar lagi aku akan punya anak aku seneng banget ya aku udah hamil 8 bulan gak lama lagi aku akan ngelahirin bayi ini gimana sama mas Aryomu dan keempat istrinya itu? mas Aryobimo sangat sayang sama aku malah ngelebihin keempat istrinya itu kadang-kadang aku sampe gak enak hati sama mereka bagus mawar ayah seneng sekali denger kamu baik-baik saja hei mawar kamu dicariin kemana aja cedera tadi kamu tau gak? mas Aryobimo akan pergi berbur ke hutan dia akan ninggalin kita beberapa minggu disini apa? bekal-bekal sudah lengkap kan? mas mas Aryobimo ada apa mawar? kehamilan saya sudah 8 bulan gimana kalau saya harus melahirkan tapi gak ada mas Aryo disini kamu tenang aja mawar nanti begitu kamu melahirkan anak kita aku pastikan aku sudah ada disini lagi aduh hati-hati mbak percaya sakit emangnya kita pikirin eh sekarang mas Aryobimo sudah pergi kamu gak bisa lagi enak-enakan dan manja-manjaan di rumah ini iya kamu harus ingat ya masih banyak kerjaan kamu di rumah kamu enak-enak aja ya disini kamu kan cuma anak tukang kebun jangan belah gak jadi nyonya ya bener kak dia gak pantas disamain sama kita dia pantasnya jadi pembantu disini iya dan kerjaan di dalam masih banyak cepet kerjain ayo Ayah! 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 Ayah lakukan polis ini! Ayah! Ayah tepat! Ayah! Ayo, diam kamu. Jangan, Mbak. Diam kamu. Diam, Mbak. Acapetan dong. Diam, kamu berisik banget sih. Diam, kamu berisik banget sih. Ya, ya. Diam, kamu berisik banget sih. Diam, kamu berisik banget sih. Mana anak saya? Saya mau lihat anak saya. Mana anak saya? Kenapa saya nggak denger suaranya? Tuh. Lihat, itu bayi kamu. Nih, lihat. Nggak mungkin. Kalian bohong. Kalian kemana akan bayi saya? Kamu masih nggak percaya? Ini bayi kamu. Coba lihat. Tolong katakan, yang jujur kalian kemana kan bayi saya. Tarum. Tarum mana? Diam kamu. Tarum. 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 Eh, eh. Sialan kamu. Tuh, enggak pantas kamu ada di rumahku. Kalau sampai Kang Aryo Bimo tahu kehadiran kamu, kami berempat akan tersingkir. Dari ibu, lebih baik saya mampusin aja kamu di sini. Mendingan, aku taruh di sini aja dia. Eh, dan enggak sampai besok pagi, pasti sudah dimakan babi hutan. Mampus kamu. Mampus kamu. Mampus kamu. Mampus kamu. Terima kasih. Sudah benar, sudah bikin muak ya, Mawaru. Bayi kamu itu tikus. Kamu tidak melahirkan anak manusia, tapi seekor tikus. Dan dia sama menjijikannya seperti kamu. Bohong. Baru pasti sudah bawa dia pergi dan ganti dia dengan tikus itu, kan? Kuda pria itu gak mungkin bohong sama saya. Tapi kalian yang membohong. Sudah berani sekarang ya, anak tukang kebun ini. Sialan kamu. Sana kamu pergi. Apa yang dimaksud dengan kuda pria? Jangan-jangan kuda Mas Aryobimo yang hilang waktu itu. Jadi dia yang ngelepasin kuda itu. Kalau Mas Aryobimo tahu, dia pasti akan marah besar sama kamu, tau gak? Jangan, Mbak. Jangan. Saya mohon jangan kasih tahu Mas Aryobimo. Dasar perempuan sialan. Kamu udah gak pantas lagi tinggal di rumah ini. Sekarang juga kita bawa dia ke kandang untuk menggantikan kuda itu. Jangan, Mbak. Jangan. Jangan, Mbak. Jangan. Tidak di sini. Kamu lebih baik bergantikan kuda. Tidak di sini. 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 Hei, ada apa ini? Mas Aryobimo. Mas? Sudah pulang. Mawar, ada apa? Kenapa kamu? Loh, kamu udah melahirkan. Mana anak kita? Arun, Maida, Surti, Tiur, mana anakku? Mas, saya... Mas, lebih baik Mas Aryobimo ikut aku. Akan aku tunjukin apa yang Mawar lahirkan semalam. Ayo, Mas. Ikut aku aja. Ayo. Mas, Mas. Ayo, Mas. Diam kamu. Itu bukan anak saya. Diam kamu. Diam. Mas. Ayo, Mas. Mas. Ini, Mas. Yang dilahirkan Mawar tadi malam. Mustahil. Mustahil. Lah kok mustahil sih, Mas. Kita semua itu saksinya. Mas Aryobimo, saya tahu ini pasti kutukan dari semua kebohongan-kebohongan si Mawar selama ini. Dia kan pernah bilang, kalau dia punya anak nanti, anaknya akan punya bulan di dahinya dan bintang di dagunya. Tidak, saya enggak bohong. Mas harus percaya, itu bukan anak saya. Sampai sekarang pun dia masih berani nyoba nutupin kebohongannya, Mas. Mawar, sekarang aku benar-benar bing. Sama siapa aku harus percaya? Mas, dengar satu lagi. Mawar juga yang udah ngelepasin kuda itu dari kandangnya. Banyak kan kesalahan dia, Mas. Dan ini, ini yang pantas dia terima. Mawar, benar itu. Kamu yang sudah bebasin kuda itu. Kamu benar-benar sudah ngecewain aku. Kamu enggak pantas jadi istriku. Dasar wanita pembohongan. Aryo Bimo, jangan sakiti anak saya, Pak. Pak Min, anak kamu ini benar-benar penipu. Dia sudah bohongin saya. Lihat apa yang dia lakukan semalam. Cuma saya kekotikus. Pak Min, kenapa kamu bisa kurang ajar masuk rumah ini tanpa izin? Mas Aryo Bimo, kenapa orang ini enggak diusir aja dari sini? Kalau enggak, dia bakalan kurang ajar, Mas. Mentang-mentang anaknya ada di sini, Mas. Pak Min, hari ini juga kamu aku pecat. Sekarang kamu keluar dari ruang ini dan kemasi barang-barang kamu. Besok juga kamu harus keluar dari rumahku yang kamu tinggalkan sekarang. Tapi, Pak. Kamu enggak dengar juga ya, Pak Min? Sekarang juga kamu keluar dari sini cepetan. Atau saya suruh orang untuk mengusir kamu. Ayah mau orang mau ikut ayah aja. Eh, dasar perempuan sial. Kalau Mas Aryo bilang kamu enggak boleh pergi, itu artinya kamu enggak boleh pergi. Ngerti? Sudah enam tahun anak ini di dalam perutku. Aku akan lihat dia masih hidup atau sudah mati. Aku akan muntahin dia sekarang. Tadi saya lihat ada kuda ajaib yang bisa bicara. Dan tiba-tiba muntahin anak kecil. Anak kecil itu hidup. Wah, pokoknya di dahinya ada tanda bulannya. Dan di dagunya ada bintangnya. Pokoknya cakep banget deh. Eh, kamu tuh lihat di mana? Di hutan. Masa enggak percaya sih. Kamu mimpi kali? Masa ada kuda bisa bicara? Jangan-jangan kamu kesambet setan alas. Enggak bener. Aku lihat sendiri. Sudah, jangan dengerin dia. Ya, mis. Sekarang lagi. Bohong kamu. Yuk, 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 yuk. Aduh, gimana nih? Mas Aryo Bimo kan lagi berburu di hutan. Dan yang dibicarakan sama orang-orang itu, anaknya waktu itu kita buang. Hah? Anak dimawar? Anak Mas Aryo Bimo? Aduh. Aduh, kak. Gimana nih, kak? Kalau misalnya Mas Aryo Bimo nemuin anak itu di hutan. Aduh, gimana ya? Ya udah, kita harus cepat bunuh anak itu. Sekarang juga kita harus ke hutan. Ayo, ayo. Ayo, ayo. 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 Wahyu, sekarang coba kamu sebutin apa itu? Da, 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 daun. Bagus, Wahyu. Daun itu adalah makanan yang lezat buatku. Eh, Wahyu. Kenapa kamu makan? Abisnya aku lapar, kata. Daun itu bukan makanan kamu sebagai manusia. Itu adalah makanan khusus untuk hewan seperti aku. Loh, aku makan apa? Aku akan kasih kamu makanan. Tapi sebelum itu, putarlah ke pintu. Baiklah. Wah, apa ini, kata? Itu adalah celana. Kamu sebagai anak manusia, haruslah berpakaian. Makasih, kata. Bagus. Sekarang putar lagi kupingku. Aku akan berikan kamu makanan supaya kamu nggak lapar lagi. Baiklah. Oh. Makanlah itu. Itu adalah makananmu. Sekarang aku udah selesai, kata. Makannya enak. Sekarang aku udah nggak lapar lagi. Bagus, Wahyu. Tapi sekarang main-mainnya sudah selesai. Aku harus menelan kamu lagi. Tapi kenapa, kata? Aku masih mau main di sini. Karena banyak orang di sini yang akan membunuh kamu. Aku harus menelanmu lagi untuk melindungi kamu. Ayo, Wahyu. Bersiaplah. Baiklah. Tiyur. Tiyur. Kak, eh. Tiyur, Tiyur. 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 Tiyur, bangun. Tiyur, bangun. Tiyur, bangun. Tiyur, bangun. Tiyur, bangun. Tiyur. Tiyur. Bangun, Tiyur. Bangun. Sebaiknya kita bunuh aja kuda itu. Iya. Hei. Ngapain kalian di hutan ini? Mas Aryo? Mas Aryo, kami barusan mau bunuh kuda. Kuda? Mana kudanya? Mana kudanya? Mas, tadi ada kuda yang nyerang kami. Terus, pas kami mau bunuh, kudanya pergi. Iya, Mas. Ya, iya, benar. Sampai Tiyur aja pingsan, Mas. Kuda yang mana maksud kalian? Itu loh, Mas. Kuda yang dulu pernah lolos oleh mawar itu. Tapi sekarang, tanda bulan dan bintang di wajahnya itu udah nggak ada lagi, Mas. Iya, Mas. Mas, bunuh aja kuda itu. Kami takut kuda itu menyerang kami lagi. Iya, Mas. Kuda itu harus dicari dan harus dibunuh, Mas. Baiklah. Nanti aku akan suruh orangku untuk mengejar dan membunuhnya. Sekarang, ayo kita pulang dulu. Iya, Mas. Mari, mari pulang. Mari pulang kemana, Mas. Pokoknya kalian harus dapat menemukan dan membunuh kuda itu dengan cara apapun yang kalian bisa. Aku akan memberikan hadiah bagi siapa yang dapat membunuhnya dan membawa kepalanya. Ayo cepat, sekarang kalian bergerak. Cari kuda itu, lalu bunuh dia. Gendoro. Itu dia kudanya, kita tanggap. Ayo. Tolong. Tolong aku raksasa. Apa yang bisa aku bantu, kuda ajaib? Aku lagi dikejar-kejar sama kelompok manusia. Mereka, mereka mau membunuh aku. Iya, lalu apa yang bisa aku lakukan? Di dalam perutku ini ada seorang anak kecil yang hidup. Aku ingin kamu lindungi dia sama kayak aku melindunginya selama ini di dalam perutku. Anak kecil? Mana? Aku ingin melihatnya. Baiklah. Aku akan muntahin dia dulu sekarang. Ternyata dia anak manis dan tampan. Kuda ajaib, aku akan lindungi dia, ya. Kau jangan takut. Tidak ada siapapun yang boleh menyakiti dan menyentuhnya. Sekarang, aku akan telan dia dan kulindungi di dalam perutku. Wahyu, tinggallah di perut raksasa itu. Kamu akan aman. Karena sebentar lagi, mungkin aku akan mati dibunuh orang-orang itu. Kater, tapi aku nggak mau kamu dibunuh. Aku pengen ketemu kamu lagi. Janji ya kalau kita akan ketemu lagi, ya. Anak manis, aku yang janjikan itu untukmu. Nah, sekarang bersiaplah, ya. Terima kasih, raksasa. Ya, sama-sama, kuda. Terima kasih, raksasa. Gimana, kita belum bisa membunuh kuda itu? Iya. Gimana kalau kita bilang saja, kalau kuda itu kita sudah bunuh? Kalian tahu cuma kita doang. Kita nggak bakal bisa ngerawan raksasa yang besar itu. Itu nggak, raksasa itu yang lindungi kuda itu. Pak Ayobimo kan bilang, supaya kepala kuda itu biar dibawa pulang. Sedangkan kita belum dapat kepalanya. Gimana? Kita bilang saja, waktu kita mau potong kepalanya, tiba-tiba raksasa datang mau makan kita. Terus kita kabur. Kudanya dimakan raksasa. Benar, benar. Itu saja. Boleh. Sekarang kita laporin saja ke Pak Ayobimo. 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 Apa? Jadi kalian nggak berhasil membawa kepala kuda itu ke sini? Di mana kerja kalian? Masa disuruh gitu saja nggak bisa? Tapi kami sudah membunuhnya, Tuhan. Benar, kalian udah bunuh kuda itu? Benar, Bu. Mas, kalau memang mereka udah bunuh kuda itu, nggak apa-apa, Mas. Kita udah aman kok. Mas, kuda itu udah dimakan raksasa. Jadi kita aman, Mas. Kalian yakin? Yakin, Mas. Yakin, Mas. Yakin. Baik. Sekarang kalian boleh bubar. Kalian bubar sekarang. Mungkinkah yang mereka bicarakan itu adalah anakku? Terima kasih. Sekarang makanlah. Ayo. Makasih, raksasa. Kenapa bengong raksasa? Kenapa cara makanmu begitu anak manis? Apaku salah? Hmm, tidak. Tapi aku akan mengajarkanmu makan yang benar. Bagaimana cara makan yang benar, raksasa? Kamu mau tahu? Ikuti aku ya. Baiklah. Eh, tidak. Kamu duduk saja. Ikuti cara makanku. Sekarang kita ambil ayamnya. Ya, benar. Lalu makan dengan cara begini. Ya, terus. Bagus. Bagus. Kau memang anak yang pintar, Wahyu. Ayo makan lagi, makan. Wahyu, hari sudah hampir malam. Tapi, kita belum menemukan katar juga. Yaudah deh, kita istirahat di sini aja. Tapi, besok kita cari katar lagi ya. Baiklah. Sekarang kamu istirahatlah. Aku akan buatkan api unggun untukmu. Agar badanmu tambah hangat. Ya? Katar! Wahyu! Katar! Aku kangen banget sama kamu. Aku juga kangen sama kamu, Wahyu. Wahyu? Raksasa? Syukurlah. Akhirnya, bertemu juga. Terima kasih, Raksasa. Kau sudah melindungi Wahyu dengan baik. Sekarang, biar Wahyu pergi sama aku. Aku akan kenalin dia sama keluarganya. Iya, katar. Aku senang membantumu. Terima kasih, Raksasa. Kamu sudah lindungi aku. Iya, Wahyu. Jaga dirimu baik-baik, ya. Seruling itu adalah seruling ajaib, dan bisa dimainkan siapa saja. Dan seruling itu bisa tahu jika hati kita sedang sedih. Dan dia bisa mengeluarkan suara-suara lagu-lagu yang menghibur dari lubang-lubang seruling itu. Jadi, kamu jangan khawatir, jika kamu tidak bisa memainkannya. Jika kamu sedang sedih, tiuplah seruling itu. Seruling itu bisa menjadi obat yang mujarak untuk hati kamu yang sedang sedih. Baiklah, Raksasa. Aku mengerti. Aku temuin kamu dibuang ke hutan ini sama istri-istri ayahmu yang jahat itu. Lalu, aku bawa kamu di dalam perutku sampai kamu berumur enam tahun. Tapi, katar, gimana kamu bisa tahu kehidupanku yang kayak gitu? Kamu, kamu kan tinggalnya di hutan. Dengan mataku ini, aku bisa melihat apapun yang mau aku lihat. Katar, aku ingin banget lihat muka ibu aku. Itu gampang, Wahyu. Perhatikan saja api itu. Kelak, api itu akan memantulkan apapun yang ingin kamu lihat sekarang. Aduh, yang bener dikit, Kak. Mijitnya kaya tenaga, ngapak? Kayak orang mau mati aja, gak punya tenaga. Maaf, Mbak. Mawar, mijitnya tuh yang bener. Abis ini kan ngilirin aku. Mereka bener-bener keterlaluan. Dulu, ibumu adalah wanita yang sangat cantik dan penyayang. Dia yang nolong aku keluar dari kurungan ayahmu. Sekarang, nasibnya sangat malang gara-gara empat istri ayahmu yang jahat itu. Katar, aku ingin banget nolong ibuku. Kamu tahu gak gimana cara nolongin ibu aku? Kamu pengen menolong ibumu? Iya, supaya dia gak menderita lagi. Diksisa keempat istri ayah yang jahat. Aku akan kasih tahu kamu caranya menolong ibumu. Bener, Katar? Iya, kita akan pergi menemui ibumu besok malam saat ia tidur. Tapi gak akan bisa lama-lama. Jangan sampai ada siapapun yang ngeliat kedatangan kita. Kakak liat aku miskin. Oh iya, sempat. Oh iya, dong. Baru dikasih kemauan. Kamu kenawana sih? Bukannya bersihin, malah kotor-kotorin. Kamu gak suka ya disuruh-suruh, hah? Maaf, mbak sih, gak sengaja. Gak sengaja, gak sengaja. Jangan cari alasan kamu ya. Pokoknya kamu harus bersihin ini semua. Jangan macem-macem kamu. Kenapa dia, Kak? Dia pingsan. Eh, segitu aja pingsan. Dasar cewek pemalas. Ayo kita cari orang-orang untuk nyeret dia dari sini. Aku mau gak ngeliat di sini. Yuk. Ayo kita cari orang-orang untuk nyeret dia. Wahyu. 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 Iya, Kak Tar. Ada apa? Shhh. Kamu gak boleh berisik di sini. Kalau gak mau dipergoki dan ditangkap mereka. Baiklah, aku ngerti. Kita gak punya waktu banyak di sini. Kita harus cepat menolong ibumu. Tapi, bagaimana cara aku menolongnya? Sekarang, cabut sehelai rambutku. Ah. Aku sudah mencabutnya, Kak Tar. Hah? Kok rambutmu berubah? Sekarang, cepat pergi temui ibumu. Dan kalungkan itu di lehernya. Setelah itu, kamu harus cepat meninggalkannya. Dan kita pergi dari sini. Baiklah. Aku pergi dulu ya. Ibu, ini anak Wahyu. 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 Ayo cepat. Kalungkan itu di lehernya. Kamu siapa? Aku anakmu, Bu. Yang dulu dibuang ke hutan. Anakku. Syukurlah. Ibu yakin kamu memang masih hidup, sayang. Jangan tinggalin ibu lagi. Itu sangat menderita tanpa kamu, sayang. Wahyu datang ke sini untuk nolong ibu. Tolong, kamu janji sama ibu. Jangan pernah tinggalin ibu lagi ya, sayang. Jangan pernah pergi dari ibu lagi. Kamu adalah anakku. Wahyu. 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 Katar, kuda itu siapa? Nanti saya ceritain, ibu. Wahyu. Cepat. Cepat kalungkan itu di lehernya. Iya, Katar. Iya, iya. Ada apa, nak? Wahyu harus ngalungin ini di leher ibu. Kalung ini dapat menolong ibu. Baiklah. Sekarang ibu tiduran. Terima kasih telah menonton. Kuda siapa itu? Pasti ada yang menyusup ke sini. Wahyu, ayo kita pergi sekarang. Sebelum orang-orang datang ke sini. Iya, iya. Yuk, yuk. Yuk, Katar, yuk. Ada apa ini? Nggak, nggak tahu, Pak. Berarti cuma dia yang tahu kejadian di tempat ini. Sekarang kamu cepat bantuin dia doang. Yuk, Pak Jok. Mawar. Jok. Pak Jok. Pak Jok. Bangun, Jok. Bangun, Pak Jok. Kenapa bisa begini? Jangan-jangan dia kena kutukan, Mas. Wahyu, kita sudah sampai. Sampai di mana, Katar? Ini adalah desa Fajar. Desa Fajar? Ya, di sinilah kamu bisa belajar seperti apa kehidupan manusia. Agar kamu bisa membedakan mana hal yang baik dan mana hal yang buruk. Sebelum kita balik lagi ke rumah ibu kamu. Sekarang, pergilah ke perkampungan penduduk dan carilah pekerjaan sama mereka untuk melanjutkan hidup kamu. Tapi, apa yang harus aku kerjakan di desa ini? Kamu tenang saja. Kamu akan dapat pekerjaan di sini. Sebelum kamu pergi, putarlah kupingku. Katar, wajahku kok berubah? Untuk sementara saja, Wahyu. Kamu jangan khawatir. Sekarang, putar lagi kupingku. Katar? Tidak apa-apa. Dengan begini, tidak ada orang yang akan mencuri aku dari sini. Baiklah. Semoga berhasil, Wahyu. Kalau kamu butuh apa-apa, temui aku lagi. Terima kasih, Kakar. Aku pergi dulu. Tapi aku pasti kembali untuk menemukan kamu. Lalu, Terima kasih. hai 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 mp direktor Hai 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 selamat menikmati selamat menikmati kenapa kamu mencari pekerjaan padahal kamu itu masih kecil kalau aku tidak bekerja aku gak bisa makan kamu bisa mengangkut beras ini ke dalam gerobak itu boleh aku coba silahkan ayo tenaga anak ini boleh juga dia bisa aku manfaatkan kebetulan aku memang kekurangan tenaga buat ngangkutin beras ini sudah, sudah, sudah cukup jadi kamu mau bekerja disini? iya pak dimana rumahmu? aku gak punya rumah gak punya rumah? aneh baiklah, kalau begitu kamu bisa sambil bekerja tinggal di rumah ini makasih ya pak ya, ya sekarang kamu lanjutkan lagi bekerja ya taruh ini, taruh lagi disitu ayo iya pak itu makanan buat kamu dan kamu boleh tidur disitu kalau nasinya kebanyakan kasihkan kucing saja ya, jangan lupa besok pagi kamu mesti bekerja lagi sekarang cepat dimakan nasinya terus tidur pak bi, biasanya saya makannya daging ayam atau daging burung daging ayam daging burung enak saja kamu minta-minta kamu pikir rumahku ini restoran apa? awas jangan ngelunjak kamu sudah dimakan saja yang aku sediakan kalau gak dimakan jangan harap besok kamu bekerja denganku lagi ngerti kamu? selamat menikmati selamat menikmati lho, kok kamu diem aja? kamu siapa? asal kamu dari mana? aku gak pernah ngeliat kamu di kampung ini aku suka dengar suara suling kamu sayang Rami? gimana itu? ayah? apa yang gak salah dengar? apa yang barusan bicara itu kamu sekarang kamu sudah bisa bicara sayang? sayang ayah sangat bahagia sekali sekarang kamu sudah bisa bicara ayo nak ayo ngomong lagi ngomong apa aja atau atau kamu meminta apa? ayo ngomong ayah dia boleh tinggal di rumah kita siapa kamu? siapa kamu? dari mana asal kamu? namaku Wahyu aku datang dari kampung untuk mencari pekerjaan pekerjaan? iya tapi sekarang aku sudah dapat pekerjaan aku menjadi pengangkut beras milik Pak Bimo Wahyu kamu mau tahu sejak ditinggal mati oleh ibunya Rani ini tidak lepas dari kesedihan sampai akhirnya dia tidak bisa bicara kamu suka kerja dengan Pak Bimo? kalau aku gak kerja sama dia aku gak bisa hidup ayah ini boleh tinggal di rumah kita ya ayah tapi aku harus bekerja Wahyu kamu tinggal di rumah aku aja kamu gak bisa kerja kamu tiup seliling kamu buat aku biar aku bisa ngapus semua kesedihan aku anggap aja ini pekerjaan baru buat kamu mau ya? iya tapi aku bilang dulu sama Pak Bimo besok aku kesini lagi janji? iya aku janji oh jadi kamu lagi merencanakan mau pergi dari aku ya kamu pikir kamu berhadapan dengan siapa dasar naksial maka Yudhu, dari mana saja kamu? Dari tadi saya cariin, kok nggak ada kamu di sini? Emangnya ada apa, Pak? Malam ini udaranya kan dingin sekali. Jadi kamu sekarang tidur di dalam aja ya? Bener, Pak. Iya. Ayo. Kamu bisa tidur di sini, Wahyu. Kayaknya, saya mendingan tidur di balai aja deh, Pak. Apa? Kamu menolak kebaikanku? Enggak, Pak. Enggak. Mungkin gitu maksudnya, Pak. Enggak, Pak. Yaudah, kamu tidur di sini. Ya? Tidur. Di sini lebih baik daripada di dua. Nanti kamu bisa mimpi yang indah. Ya? Ini tikernya. Pintunya, aku tutup ya. Mana anaknya, sayang? Rasanya ayah sudah tidak sabar lagi ingin melihat dia menimu serulingnya. Yang ternyata bisa membuat kamu berbicara lagi sama ayah. Iya, ayah. Kenapa dia belum datang? Sayang, sudah kamu jangan sedih lagi. Eh, bagaimana kalau kita cari di rumah Pak Bimu? Kamu setuju? Iya. Padimo! 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 Buka, Pak! Buka pintunya! Keluar, Padimo! Padimo! Buat apa mereka kesini? Jangan-jangan mau mencari Wahyu. Wahyu nggak akan pernah pergi dari sini. Selamat siang, Pak Bagio. Neng. Senang sekali saya dikunjungi oleh Pak Bagio. Ada yang bisa saya bantu? Begini, Bimo. Saya dan anak saya kemari untuk mencari seseorang. Katanya dia bekerja di sini. Namanya Wahyu. Ya, ya, ya. Wahyu. Memang betul, Pak Bagio. Kemarin Wahyu bekerja di sini. Tapi... Tadi pagi dia sudah minta berhenti. Jadi saya nggak tahu dia pergi kemana. Kalau nggak salah... Dia akan pergi meninggalkan kampung ini. Bu... Gimana nih? Aku kan udah janji... Mau datang ke rumah Rani. Kalau ada... Katar sini... Dia pasti bisa bantuin aku. Tapi nggak mungkin. Katar kan masih berbentuk linci. Aku tahu... Bagaimana kamu bisa keluar dari sini. Kamu siapa? Panggil aku... Si Kucing. Si Kucing? Iya. Kamu bisa keluar dari sini lewat dinding itu. Gimana caranya? Kamu singkirkan papan itu. Di balik itu ada jendela. Baiklah. Keluarlah dari jendela itu. Kamu akan tembus di belakang rumah ini. Terima kasih, Si Kucing. Sama-sama. Eh, eh, dengar. Di depan ada orang yang sedang mencari kamu. Mungkin mereka adalah orang yang kamu janjikan itu. Terima kasih atas petunjuknya, Si Kucing. Sama-sama. Hati-hati ya. Sama-sama. Hei hap nyamh. Wah, kan. Sekarang udah bebas Kata si Kucing Rani ada depan toko Pak Bimo Harus menemuinya Baiklah, kalau begitu terima kasih Kami pamitan dulu Silahkan Pak Baggio, silahkan Rani Sialan Kenapa anak ini bisa lolos Dari kudangku Mahio Maaf Rani, aku terlambat Pak Bimo mengurung aku di kudangnya Apa? Apa? Yaudah, ayo cepet Kami ikut aku Ayo Siaran Kudasaran akan tahu dia untung Kalau tahu begini Aku tidak akan mempekerjakan dia waktu itu Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Wahyu Sudah lama aku menunggu kedatangan orang seperti kamu Orang yang bisa membuat anakku tersenyum Dan berbicara kembali Aku juga seneng bisa bikin Rani seneng lagi Sekarang kamu boleh tinggal di rumah ini Anggap saja ini rumah kamu sendiri Iya Dan sebagai rasa tanda terima kasihku Aku akan memberikan apapun yang kamu minta Aku pernah berjanji Apabila ada orang yang bisa membuat anakku tersenyum Dan berbicara kembali Aku akan memberikan apapun yang dia minta Terima kasih Pak Bagio Rani Aku ikhlas kok ngelakuin semua ini Aku gak minta apa-apa Ini juga bukan semata-mata karena aku Aku cuma pengen diop seruling Kamu itu betul-betul anak yang baik Wahyu Sekarang aku gak bekerja lagi di tempat pedagang beras itu Sekarang aku tinggal di rumah Pak Bagio Orang yang paling kaya di kampung ini Dan anaknya Rani itu baik banget Dia udah nganggep aku seperti keluarganya sendiri Bagus Wahyu Lalu kenapa kamu kelihatan murung? Aku jadi teringat pada orang tuaku Andai aja Mereka bisa bersatu kembali Dan saling menyayangi Tapi kayaknya itu gak mungkin deh Apanya yang mustahil Wahyu Impianmu itu akan terwujud Bener katar Ya besok kita sudah harus pergi ke rumah ibumu Karena kamu sekarang sudah mengerti seperti apa arti kehidupan Aku minta maaf Pak Bagio Aku harus kembali ke kampungku sebentar Masih ada urusan yang harus aku selesaikan Aku juga harus ketemu sama keluarga aku Tapi Kamu akan kembali ke sini lagi kan? Iya Aku akan kembali ke sini lagi Baiklah Aku tidak bisa melarang kalau kamu ingin pulang ke rumahmu Tapi Wahyu Kami akan menunggu Kapanpun kamu mau pulang ke rumah ini Aku akan kembali ke rumah ibumu 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 Dia juga selalu nemenin aku kemana-mana Apa kabar Rani? Kok kudanya bisa bicara sih? Iya Dan yang ini akan bikin kamu lebih terkejut lagi Katar Kamu siap merubahku? Iya Wahyu Putarlah kupingku sekarang Wahyu Iya Rani Ini wajah asliku Tapi ini rahasia Di kampung ini cuma kamu yang tahu Kamu bisa jaga rahasia kan? Aku pergi dulu ya Rani Kamu doain Supaya aku berhasil Mengatasi semua masalah di kampungku Iya Wahyu Tapi kamu ingat aku ya Kamu akan kembali lagi kan? Iya Aku janji Aku pergi dulu ya Rani Nah Kalau diletakkan disini kan jadi bagus Iya ya Kira-kira Patung ini kalau dijual berapa ya harganya? Dijual Wuh Ide bagus Pasti harganya laku mahal Setuju? Kalau terjual nanti Kita kan bisa belanja-belanja Beli perhiasan Dan yang paling penting Nggak ada lagi bayang-bayang mawar diruwa ini Iya Bentar-bentar kak Tapi Apa Mas Aryo Bimo setuju Kalau kita menjual patung ini kak? Hah? Dia sih pasti setuju aja Emangnya mawar punya apa yang bisa bikin mas Aryo masih tetap sayang sama dia? Iya kan? Mawar kan nggak bisa juga kasih keturunan sama Mas Aryo Iya Apalagi kan mawar cuma bisa ngasih anak tim Oh iya ya kak Tunggu 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 Wahyu Ada apa Katar? Sekarang Putar kupingku Baiklah Keliatannya enak Maaf Wahyu Itu bukan makananmu Itu adalah harta Yang berwarna kuning berkilau itu adalah emas Kamu belum pernah melihat harta itu kan? Sekarang Putar lagi kupingku Lalu Kamu mundur dua langkah Iya kak Tar Kamu berubah Katar Naiklah Wahyu Ini akan membuat mereka percaya sama kamu Kita akan membeli patung ibumu Beli patung ibu? Iya 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 aku setuju Bukan Bukan Wahyu Bukan naik ke atas Tapi Kamu harus masuk ke dalam tubuhku Duduk di dalam sini Ini adalah mobil Berbeda dengan tubuhku saat menjadi kuda Iya Maaf ya kak Tar Kak Tar Ibu gak ada di kamarnya Kesana ya Wah Bulanjir banget mobilnya Pasti yang punya orang kaya, pejabat kali, artis kali ya, bukan rentenir, tapi ngapain datang ke rumah kita? Iya ya, jangan-jangan. Siang, Bu. Sini ya, anak manis. Kamu siapa ya? Dan apa keperluan kamu datang ke rumah kita? Saya, Wahyu. Maksud kedatangan saya kesini adalah, kalau boleh saya mau menginap di sini satu malam aja. Soalnya saya udah mencari penginapan sekitar sini, tapi nggak ada. Kalau boleh, saya akan mengasih ini sebagai embalannya. Oh, banyak sekali. Kebetulan anak muda, di sini kami masih banyak kamar kosong, iya kan? Oh iya, iya. Kamu boleh sirat di sini. Iya, iya. Dan mungkin kita simpenin dulu ininya ya. Iya, 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 iya. Ntar aja. Iya, iya, iya. Ayo, iya, iya. Ayo, iya, iya. Oh iya, iya, iya. Ayo, iya, iya. Ayo, nak. Tidak malu-malu. Nak, kamu di sini dulu. Kami mau rapiin kamar buat kamu. Iya. Sekalian kami mau bagi-bagi ini. Iya. Iya, Bu. Sekeranya, kamu apa-apa? Itulah wiem itu aku. Yimbe! Siang kamu sampai selim bertemu! посenanya kamu sampai sel�. HeGE plastik ke sini. oi3 Oh iya. Ibu! Ada apa ya, nak? Patung ini bagus sekali. Boleh saya beli? Oh, kamu mau membeli patung kami? Iya. Aduh, tapi maaf, nak. Kami tidak menjual patung ini. Eh? Gimana sih? Oh, enggak. Maksudnya, patung itu harganya mahal sekali. Jadi mungkin kamu enggak sanggup belinya. Bagaimana kalau saya tukarkan dengan ini? Kamu ini sebenarnya siapa, nak? Apa kamu anak pejabat, ya? Atau... Hah, itu enggak penting. Yang penting, kamu kasih dulu perhiasannya sama kami. Terus kamu boleh bawa patungnya. Baiklah, saya setuju. Parmin! Pejok! Sini! Aduh, nanti, hantar. Udah, nanti. Udah, nanti. Udah, nanti. Udah, nanti. selamat menikmati anak muda kok buru-buru katanya mau nginap gak usah bu saya pamit dulu ya yaudah hati hati saya tahu siapa kamu kamu anak sialan itu kan kamu anak mawar dia pemboong ayo kita hancurkan patung itu ayo kita hancurkan patung ini ayo 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 mau kalian apakan patung ini wahyu itu ayamu dan siapa kamu saya wahyu siapa anak ini cakep banget mukanya ada tanda bulan di dahinya dan bintang di dagunya sekarang lepaskan kalung yang ada di lehernya sekarang kalian jelaskan ada apa ini kenapa aku ada disini kenapa aku ada disini mas Aryo mas Aryo power kamu udah gak jadi patung lagi mas ini adalah anak kita iya ayah ibu adalah tembuku dan kamu adalah ayahku mau anakku dulu waktu aku masih baik mereka membuangku di hutan dan mereka menukar aku dengan seekor anak tikus mereka bilang ibu melahirkan anak tikus bukan anak laki-laki hei kamu jangan sembarangan ngomong ya siapa kamu iya mas jangan dengerin dia dia bohong mas diam kalian dan di hutan aku diselamatkan oleh kudaku apa ayah ingat ayah dulu pernah nyuruh orang untuk bunuh seekor kuda itu adalah rencana mereka yang gak ingin aku hidup mereka tahu kalau aku ada dalam perut kuda itu dan kalau aku mati mereka bisa nyiksa ibu terus-terusan benar itu semua jawab kataku benar itu semua maafin kami mas maafin kami mas maafin kami mas kami memang membuang bayi itu tapi kami hilang kalian memang udah menerjahat kalian harus minta maaf sama ibuku yang selama ini kalian ciksa mawar tolong maafin aku aku yang sudah salah menilai kamu aku sudah terlalu percaya sama istri-istri sekarang kalau kamu mau aku bisa mencerahkan mereka dan mengusir mereka diru maafkan kami mawar jangan dendam sama kami iya mawar maafin kami tolong bilang sama mas Arnyu Bimo jangan ceraikan kami mawar iya mawar maafkan kami mawar baiklah saya akan memaafkan kalian semua tapi dengan satu syarat kalian harus tidur di kamar saya selama satu tahun ke depan dan menyelesaikan semua pekerjaan rumah saya hanya ingin kalian merasakan berita yang selama ini saya rasakan dunia, 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 dunia Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton